Halo, perkenalkan nama saya Kirsten Tupuji Salia dari kelompok kecil 3.3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari soal 1 di modul 5. Yang pertama kita tekan new terlebih dahulu untuk menampilkan layar kerja kita. Selanjutnya, kita akan bentar units untuk mengatur satuan yang kita gunakan dalam proses pengerjaan. Ini kita ubah presisinya, satuan yang kita pakai milimeter. Jadi langkah pertama kita akan membuat objek dua dimensi dulu dari tampak atas. Dari sebuah objek 3D yang kita buat. Pendangnya 160 milimeter. Ke bawah cuma ukuran 88 milimeter. Berikutnya, kita akan membuat lagi. Ini kan garis bantul 18. Kan, ga full. Lanjut. Kan disini sebanyak 50. 50 ke kiri 12. Atas, singgapura. Dan ini kita bisa trim terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan garis bantu. Garis bantu yang kita makan, ini 38 milimeter. Ke bawah 60 milimeter. Lanjut untuk lingkaran dengan menggunakan garis bantu. Lanjut untuk lingkaran kedua. Sini 63 milimeter. Ke bawah 50 milimeter. Dan untuk lingkaran sendiri kita pakai circle center diameter. dengan ukuran untuk lingkaran yang kecil 24 milimeter. Dan untuk lingkaran besar 38 milimeter. Kita akan melakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Lingkaran akan lingkaran yang dibuat sama ukurannya. Dan kita hapus semua garis bantu yang telah digunakan. agar tidak mengganggu dalam proses press pull nantinya. Kita memakai tool fillet. Angkuran 25. Untuk disini. Dan disini. Ini tempat atas yang akan kita gunakan. Lanjut untuk tempat depan. Mulai dari bawahnya terlebih dahulu. Dengan ukuran 160. Ke atas 76. Ke kiri 6. Ke kiri 6. Ke kiri lagi. Tunggu ke bawah hingga. Oke lanjut. Untuk pembuatan lingkaran. Memakai center diameter lagi. Circle center diameter. Sini. Dengan ukuran 38. Untuk lingkaran yang kecil. Untuk lingkaran yang besar. Untuk lingkaran yang besar. Kita memakai ukuran 63. Selanjut. Selanjut. Sini. Garisnya. Kita matikan ortoker lebih dahulu. dan kita klik TAN. Untuk. Untukkan lingkaran sini. Oke. Seperti ini. Selanjutnya. Kita fillet. Dengan ukuran 12. Radius 12. Disini. Dan disini. Oke. Seperti ini. Selanjutnya. Kita trim. Garis-garis yang tidak digunakan. Seperti ini. Seperti ini. Dan disini. Kita akan memakai. Toast restful. Kita akan menggunakan ini. Untuk yang ini. Untuk yang ini. Kita memakai. Ukuran. 20,5. Sama. Di sebelahnya. 20,5. Untuk bagian dalamnya. Kita memakai ukuran. 22. Oke. Agar. Mempunyakannya. Kita dapat. Melihat. Terdirinya. Kita ubah ke. Ini. Shades of. Gray. Nah. Begini. Ini. Lanjut. Untuk. Object 2. Dimensi selanjutnya. Kita menggunakan. Tool. Pressful juga. Untuk yang ini. Untuk ukuran. 16. Dan yang ini. Ukuran. Dan yang ini. Dengan. Ukuran. 56,5. 5. Oke. Seperti. Untuk. Menggabungkan. Keduanya. Objek. Tanpa depan. Dapat. Kita. Rotate. Terlebih dahulu. Menggunakan. 3D. Rotate. Ini saja. 3D. Rotate. Oke. Kita pilih objeknya. Tekan. Enter. Dan kita pilih. Yang merah ini. Nah. Agar dapat. Dia. Memudahkannya. Kita. Nyalakan. Orta. Terlebih dahulu. Oke. Nah. Setelah ini. Kita. Lihat. Ketampak. Belakangnya. Karena. Tadi. Objeknya. Datar. Jadi. Perlu. Kita. ada. Respo. Lagi. Bagian belakangnya. Bagian ini. Kita. Oke. Dengan ukuran. 6,5. Karena. Terlihat. Garis. Di sebelah sini. Dapat kita hapus. Dengan merubah. Ininya. Dapat. terlebih dahulu. Terlihat. Dapat kita hapus. Terlebih dahulu. Seperti. Lagi. Ke sini. Terlihat. Terlihat. Ini. di sebelah sini matikan orto terlebih dahulu agar dapat memudahkan kita ya sudah menyatu dan agar menjadi satu bangun ruang yang sama yang utuh kita dapat memakai tusen yang ini kita pilih objeknya kita percaya semua cara ngeceknya kita dapat tuba ini gambarnya sudah menyatu semua itu lagi set of grey ini ke atas kita akan pindahkan ini ke layout terlebih dahulu caranya kita blok seluruh objeknya ini kita preview base from model space nah kita berkelihat satu nah seperti ini dan caranya kita klik saja sini satu enter nah disini tanpa kiri jadi kita pindahkan ini ke sebelah kanan nah seperti ini nah dan ini ke bawah dan ini diisi kita bisa pindahkan sesuai soal yang diinginkan bisa kita pindahkan ke sini ini ini kita pindahkan ke sini dan ini kita pindahkan ke sini oke begini hal lanjut kita akan memasukkan proses ke pembuatan dimension dan juga memasukkan etikat ke dalam sini nah begini tampak dari hasil penggunaan dimensionnya semuanya kita memakai tool dimension yang ini kita memakai linear alignet radius dan diameter dan untuk lingkaran yang sebelah sini kita akan memakai perintah my order ini kita ketik disini matikan auto disini nah kita ketik saja sesuai dengan yang diminta oleh soal satu seperti ini dua untuk lambang demetra kita bisa cari di simbol di order dan agar bisa seperti ini kita bisa copy Seperti itu Jadi disini Tompat Ini Ada 8 D P Oke Seperti ini Dan ini kita bisa Atur Disini Oke Seperti ini Setelah itu bisa Kita Lanjut ke proses Plotting Untuk proses Plotting Disini Untuk proses Plotting Kita klik saja Plot Disini Kita ganti ini Menjadi DWGT PDF Dan ISO nya Full blade A4 ISO Full Full blade A4 Dan ini Kita ubah Ke window Kita tekan Tari hidung Disini Ke bawah Sini Oke Center The point Ini bisa kita ubah Ke acat Karena Ada warna Disitu Dan kita tekan Oke Kita save Kita save Untuk kita bisa Gravit Lebih dahulu Untuk Melihat Hasilnya Seperti ini Oke Sekian Dari Proses Perjaan Dari soal Suatu Saya Kersihan Untuk puji Salah Tika ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Sekian Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Aldinata Dari Kelompok Besar 3 Dan Kelompok Kecil 3.3 Jadi Di video ini Saya akan Menjelaskan Bagaimana Pembuatan Soal 2 Dari Modul 5 Ratikum AutoCAD Kita tekan New Disini Oke Selanjutnya Ketik Units Untuk mengatur Ukuran Dan Resision Ukurannya Kita Pakai Yang Millimeter Selanjutnya Untuk Mengubah Workspace 3D Pilih Yang 3D Modeling Selanjutnya Saya akan Membuat Alas Yang Membentuk Persegi Panjang Pakai Line Aktifkan Dulu Autonya Disini Ukurannya 128 Kali 64 Millimeter 18 68 68 68 68 68 68 68 disini 128 juga seperti ini selanjutnya saya akan membaginya menjadi tiga masing-masing panjang panjangnya 27 mili 55 dan 46 25 mili Oke selanjutnya saya akan membuat garis bantu untuk menggambar empat buah lingkaran tarik garis dari ujung sini ke kiri 20 mili ini 14 mili ke kiri 59,3 mm ke atas lagi 14 isi atasnya sama 20 mili mm-40 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 mm oke selanjutnya gambar lingkaran dengan diameter 12 mm kita pilih circle yang center diameter 12 oh satunya disalah ya garisnya mohon selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati Oke, selanjutnya adalah menghapus garis yang tadi tidak diperlukan. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya menyatukan segmen dengan mengetikan group. Oke, sudah menyatu. Selanjutnya adalah membuatnya menjadi berisi dengan perintah Facebook. Yang bagian sini press pull sepanjang 20 mm ke bawah. Yang bagian sini 12 mm, bagian sini 20 mm. Oke, seperti ini. Mungkin untuk mempermudah akan saya ubah ke shaders of the grey. Selanjutnya saya akan membuat objek yang berbentuk lingkaran dan trapezium. Tarik garis 64 mm. Kemudian dari midpoint-nya, tarik ke atas. Sepanjang 56 mm. Kemudian buat 2 buah lingkaran. Satunya berdiameter 40 mm. Satunya 20 mm. Selanjutnya hubungan garis ujung dengan lingkaran dengan fungsi tangan pada lain. Matikan orto terlebih dahulu. Sebelah kanannya juga. Selanjutnya garis ini dihaps saja karena tidak dipakai. Seperti tadi. Seperti tadi. Dan press pull. Dan bagian bawahnya 14 mm. Yang lingkarannya 20 mm. Selanjutnya bikin yang berbentuk segitiga dengan panjang 50 mm. Nyalakan kembali orto-nya. Tingginya 28 mm. Tinggal sambungkan. Matikan orto. Oh, salah arah ya. Maaf. Ini kita hapus dulu. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya. Selanjutnya sama seperti tadi. Grup. Dan press pull. Dengan ketebalan. 8 mm. Selanjutnya membuat objek berbentuk persegi panjang. Dengan panjang. Dengan panjang 50 mm. Tingginya 20 mm. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. tadi 8mm dan jika sudah tinggal menyatukan saja untuk yang ini dipakainya 2 jadi akan saya copy terlebih dahulu selanjutnya tinggal diberdirikan saja pakai 3D Rotet oke sudah yang ini belum berjiri hubungannya kita menggunakan move cari midpointnya sebentar midpointnya saya putar dulu dan letakkan di midpoint yang selanjutnya tindakan yang persegi dengan move juga cari midpointnya saya putar dulu oke oke selanjutnya yang ketiga terakhir yang segitiga oke sudah tinggal dihapus garis yang tidak diperlukan tadi dengan trim untuk ini pertama kita union dulu oke lalu tadi menghapus garis yang tidak dipakai oke seperti ini seperti ini selanjutnya tinggal plotting kita klik base disini kita pilih from model space pilih objeknya tekan enter layout 1 enter oke kita letakkan posisinya ini tampak depan kita letakkan saja disini enter tampak atas disini tampak kanan dan objek 3D nya lalu tekan enter lagi untuk objek 3D nya kita ubah menjadi yang solid tekan saja objek 3D nya pilih edit view hidden lines pilih yang shaded with visible lines oke seperti ini selanjutnya menambahkan etiket disini saya akan open file nya oke disini sudah ada saya copy saja oke sudah tinggal kita atur posisinya lagi supaya tidak terlalu dekat oke 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 mohon maaf agak sedikit klik ya disini ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya sekarang akan saya lanjutkan ke dimension dimension dapat dapatkan dengan mengklik ini dimension selanjutnya tinggal tarik garis yang ingin di dimensi untuk besar angka dan ukuran dapat diatur di dim style selamat menikmati 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 selanjutnya dapat menggunakan emplit untuk membuat yang disini kita atur ukuran tulisan 0,08 diameternya 12 kita blok ulang ok Terima kasih. 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 Oke, seperti ini hasil akhirnya. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.